Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Tadi siang saya menerima satu buah paket yang saya Beli beberapa hari yang lalu Tepatnya saya lupa tanggal berapa Tapi sesuai dengan jadwal Atau skedul dari pengirimannya itu akan saya terima pada tanggal 29 Desember sampai 3 Januari Sorry maksud saya 29 Desember 2022 hingga tanggal 3 Januari 2023 Hari ini tanggal 3 Januari 2023 saya terima paket tersebut Jadi sebelum saya gunakan Kita cek dulu ya Untuk paket ini Apakah dia masih utuh atau bagaimana Takut nanti kalau ada cacat atau apa-apa Masih bisa kita complain ya Ini kita lihat saya putar ya Semuanya Ini kelihatan agak ini ya Agak kayak kejepit gitu ya Kehimpit gitu Jadi agak ketekan gitu Kalau lihat dari sini agak nekan gitu ya Ini juga dibolongin saya gak tau Mungkin dicek ya Biasanya suka dicek ini Kemungkinan ini dikirim via darat Via darat Via angkutan darat ya Makanya saya lama saya terimanya Ini saya cek ya Ini masih utuh semuanya Kecuali yang saya bilang ini Tadi ya ini ada bolong Sama yang tadi ini kayak bekas kehimpit ya Ini Itu ya Jadi nanti kalau ada apa-apa Dengan paket ini Bisa saya complain ya Ada bukti rekaman videonya Ini saya Paket dikirim dari Surabaya ya Tokonya itu Kalau saya gak salah Namanya 75 Dia menjual Tools ya Peralatan Ya berkebun Atau apa ya Kebetulan yang saya beli Kali ini adalah Satu buah Peralatan untuk Berkebun bisa Atau untuk membersihkan semak ya Itu namanya Mereknya Steel Serinya tuh HSA Berapa ya HSA berapa Saya pun lupa HSA 26 Itu serinya ya Jadi Garden Sears Garden Sears Atau Pemangkas Rumput Semak Ya gitu Ini Dari Surabaya Saya terima Dikirim melalui Kurir JNE ya Oke saya buka Lihat dari ini Yang gak ada ya Gak ada cacat Box Penyirimannya Kecuali ini ada Kayak bekas dicek ya Bolong ya Tapi dalamnya gak sampai bolong Ini gak apa-apa Nanti kita cek juga ini Kecuali ini juga bekas impitan gitu ya Agak kayak nekan gitu Mudah-mudahan kotak dalamnya Atau box dalamnya Tidak bermasalah Oke saya buka sekarang Kecuali ini Oke Gak Gak Kecuali ini selamat menikmati 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 Tinggal sedikit Harus di cas kembali kita gak tau kalau ini ada ya Oke nanti kita coba Ini saya letak ini Juga ada Ini ya ada brosur Ini tadi Ini brosurnya Ya nanti aja kita baca-baca sendiri Ada beberapa bahasa nih Bahasa Jerman Bahasa Inggris Bahasa Itali Dan juga bahasa Ini apa nih The show Ini kemungkinan bahasa Portugis ya Portugis Ya nanti aja kita baca-baca ini ya Dan ini chargernya Ini chargernya Kita buka chargernya Chargernya sama dengan produk Yang pernah saya terima sebelumnya Sama nih Ini buatan Cina Coba saya cek Buatan Cina Tuh Made in Cina Masalah yang penting Device-nya itu Jerman Made in Cina Kebaca gak ya Made in Cina Oke Ini chargernya Ini baterainya Ini baterainya Ini saya ambil baterainya Ini baterainya Itu baterainya Baterainya juga produk Cina Ya Baca gak Itu made in Cina Dan Selain Defense Kita coba pasang Sekarang Kita mau lihat Ini kita cek Indikator baterainya Ada seberapa Cuman satu ini Cuman satu ya Harus di charge Harus di charge dulu Tapi gak apa Saya coba ambil Baterai Roda Saya sebelumnya Yang dari GTA 26 Oke Ini posenya Nanti kita lanjut lagi Nah Kita lanjut lagi Ini produk sebelum Yang saya beli setahun Ya Satu tahun Lebih ya Sekitar bulan November Tahun 2021 Saya beli ini 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 baterainya Sudah memang Sudah saya Cacenya full Baterainya full Tinggal kita lepas Dari sini Kita pindahin Kesitu Lepas Tinggal kita pencet Ini Tuh Lepas Ini kita Letakin Disini Sebentar Kita pasang Disini Ini harus Di charge Dahulu Karena belum Cuman satu Ini Satu bar Jadi harus kita Charge Lagi Baterainya Ini Kita pasang Oke Coba Kita cek Ini Full ya Oke Sekarang kita tes Kita coba Hidupin Ini Ini Tekan Wah itu dia Ini harus kita tekan dulu Kalau tidak bisa kita tekan Ini dia kunci Jadi kita harus nekan ini dulu Baru kita tekan Ini tekan dulu Tekan Ini untuk motong semak Untuk motong semak Untuk motong semak Lebih gampang Kita motong semak Menggunakan ini Mungkin kita lebih gampang Untuk motong semak Ini ringan sekali Ini berat Ini Ini berat Ini ringan banget Ini GTA 26 ini berat Ini Mungkin mesinnya Lebih Lebih ini Lebih besar Makanya dia berat Dan harganya juga Lebih mahal Kalau ini Saya dulu beli Dengan harga Untuk GTA 26 ini Saya beli dengan harga 3 juta Kalau saya gak salah 3 juta Belum termasuk Ongkos kirim ya Kalau sekarang Saya lihat Malah semakin naik harganya Sekitar 3,2 Saya lihat Malah ada yang sampai Jual 5 juta Sudah kotor ya Kebetulan Belum saya bersihin Ini ya Kotornya Sudah Sering dipakai lah Untuk motong-motong Cabang Atau dahan pohon Malah pohonnya Saya potong Malah gede Saya potong Dengan ini Memang agak susah sih Karena dia punya Barnya ini Ini barnya terlalu kecil Mudah-mudahan Jadi Satu hari nanti Dikeluarkan ya Barnya yang lebih panjang Jadi rantainya Juga akan lebih panjang Ini juga harus Gatnya ini Penutupnya ini Akan lebih panjang Ya tentu juga Tentunya ya Disesuaikan dengan Kemampuan motornya Apa dia bisa mampu Untuk Memutar Rantai yang lebih panjang Dari Bar yang ini Ya mungkin Ini ya paling berapa inci Ya mungkin Satu ya Mungkin 4 atau 5 inci Ini mungkin nanti sampai Bisa 10 atau 12 inci Jadi Lebih gampang kita potong Pohon yang agak besar Kalau ini kan Kita bisa aja sih sebenarnya Cuman kita harus mutar Mutar Dikit-dikit-dikit Ya agak lama Terus Untuk pemakiannya Baterai Kalau Yang kita potong pohon Kan agak berat itu ya Baterainya mungkin Lebih cepat habis Karena berat Kerjanya Tapi kalau yang dahan-dahan Ya lama lah pokoknya Bisa Kita pakai lama Dan Baterainya juga Tahan lebih lama Nah sekarang Yang kita ini kan Ini sekarang Yang baru nyampe Jadi ini dia Produknya Setia Kita dah lihat tadi Gimana dia ini Untuk Mempermudah Mempermudah kerja Gitu lah Kira-kira Ini baterai Kita cek lagi Masih full ya Baterainya Sekarang kita coba Ganti Blade yang Shear ya Ini Isilahnya Blade apa sih Blade potong semak Isilahnya apa Nanti kita baca Manual booknya Ini Sekarang saya coba Yang Yang apa Yang Shear ya Cuman dia Nggak memberikan Ini ya Gris yang ini Grisnya Nggak dia berikan Bonus gris Atau Atau Pelumasnya ya Kalau ini Ini dia berikan Pelumasnya nih Cuman Nggak disini Pelumasnya saya terletakin Dimana gitu Lupa saya taruhnya Dia berikan pelumas Sebotol kecil ya Ya Mungkin berapa mili Ya segini potolnya Setinggi inilah Kecil ya Potol kecil Tapi lumayan lah Untuk Pakainya sampai sekarang Juga belum habis Itu masih banyak Paling kita akan Netesin Nanti disini Mungkin dua tetes Disini Disini dua tetes Disini dua tetes Biasa itu ya Petunjuan sih begitu Disuruh tetesin Disini dan disini Supaya dia Nggak berat kerja Dia punya Ranti pemotongan Ini nggak berat kerjanya Oke kita kembali Ke HSA26 Kita ganti Ambil yang ini Yang shear Yang untuk shear Untuk potong rumput Ini Oke ini saya pasang Tekan 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 Sudah Waktu dia ada Sudah rapat Kita lihat dulu Rapat Nggak ya Rapat Kita kelima Rapat Nanti Aus dia Busak Ini juga Ini kelihatannya Tingkat kebisingan Itu 82 Desibel Jadi Nggak terlalu Berisik Oke Saya coba Ini Tadi kita belum Coba Untuk yang Matasir Ini Untuk blade Sear Coba Saya tekan Kita lihat Apaan dia Nggak rapat Kayaknya Banding Gitu dia Untuk pastikan Tadi Tekan Di lain waktu Kita coba Langsung Untuk Matang rumput Ini Sebenarnya Untuk Melihat Aja Produknya Ada Cacat Atau Gimana Takut Kita beli Mahal Mahal Sampai Disini Jauh-jauh Dari Surabaya Ke Bandar Aceh Cacat Kan Ribet Kita harus Untuk Complainnya Kan ribet Walaupun Bisa Tapi Ribet Harus Kita kirim Lagi Ke Surabaya Ya Pasti Itu On Cost Kurinya Tanggungan Kita Bukan Tanggung Lagi Pihak Tokonya Atau Pihak Aplikasinya Pasti Kita yang Nanggung Walaupun Sebagai Penghubungan Tetap Melalui Aplikasinya Saya beli Di Tokopedia Ya Mungkin Melalui Tokopedia Saya Complain Nanti Tokopedia Kemplain Ke Toko Penjualnya Ini Di Toko 75 Kalau Saya Gak Salah Di Kota Surabaya Saya Dapat Paling Murah Ini Di Toko Lain Itu Harganya Di Jakarta Aja Saya Lihat Itu Harganya Rp2.300.000 Sekian Rp2.390.000 Ini Saya Dapat Dengan Harga Rp2.200.000 Malah Ada Di Toko Lainnya Lagi Ada Yang Sampai Rp6.000.000 Ya Intinya Kita Terbantulah Menggunakan Peralatan Dari Steel Merk Yang Sudah Terkenal Dari Jerman Kita Terbantu Kerja Yang Hobi Berkebun Untuk Mersih Bersihkan Pekarangan Pekarangan Rumah Jadi Mudah Jadi Lebih Gampang Ya Jadi Sudah Serba Mesin Ya Tidak Manual Lagi Kita Motong Menggunakan Barang Atau Apa Atau Golok Ya Pakai Inilah Lebih Praktis Oke Cukup Sekian Video Unboxing Review Komplitenya Belum Lagi Mungkin Suatu Hari Nanti Akan Saya Buat Review Komplitenya Dari Produk Steel HSA 26 Ini Saya Liatin Lagi Buatan Jerman Atau Baca Baca Ya Baca 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 Kabur Ya Tuh Main Jerman Oke Demikian video Unboxing Pada tanggal 3 Januari 2023 di awal tahun ini Di awal tahun baru 2023 Semoga Video ini menjadi sebagai Bukti Jika terjadi Kerusakan sebenarnya sudah tidak masalah Karena kita unboxing sudah kelihatan bagus Kecuali tadi saya lihat boxnya itu Agak Penyok Tapi tidak masalah Yang penting dalam ini masih bagus Terima kasih Selamat sore Wassalam Selamat menikmati